Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan hari ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk mengikuti perjalanan Yaitu Ungaran ke Semarang Dengan melalui Jalan tol Dan disini saya awali Di daerah Asmara Ungaran Yang arahnya itu akan menuju Ke Alun-alun baru Supatma Hatta Ungaran Disini Arah untuk Masuk pintu tol Ungaran Jadi bisa kita lihat disini Untuk Bangunan jalannya Kelihatan masih baru Karena Disini baru dioperasikan Sekitar Tahun 2011 Tepatnya Yaitu 10 November Kalau kita lihat disini Kanan kiri ada tebing buatannya Nah nanti di depan Kita akan Masuk ke sebelah kanan Yaitu untuk masuk ke pintu Tol Ungaran Nah disini Dan untuk saat ini Di pertigaan Belum ada Ini ya Rapid lightnya Atau lampu merahnya Nah terus Kita masuk disini Dan tentunya juga Pemandangan yang ada di Tol Ungaran ini Sangat indah ya Jadi masih Kelihatan Kenan kirinya Kenan kirinya Hijau-hijau Dan ada bukit-bukit Yang masih alami Nah disini Kita masuk Ke Pintu gerbang tol Ungaran Nah kita bayar dulu Untuk Gerbang Pintu tol ini Baru aja Dioperasikan ya Mungkin sekitar Tahun Mulai tahun 2018 Atau 2019 Nah sebelumnya Ini Dibratiskan Nah sekarang Sudah dioperasikan Dan Untuk Biaya Atau tarifnya Kalau kita masuk Mulai dari Ungaran Sampai dengan Semarang Ya Kisarannya Yaitu 15.000 Dengan Jarak 11 km Nah Dalam Video ini Saya tidak Memutuskan Perjalanan ini Jadi Menghabiskan Waktu Yaitu Kurang lebih 25 menit Ya 25 menit Sampai dengan Ke Semarang Kota Nah Untuk Jalan Tol Ungaran Semarang Ini Atau Semarang Ungaran Ini Merupakan Proyek Dari Pemerintah Yang Tujuan 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 Akhirnya Adalah Ke Solo Nah Disini Ada Dua Arah Yang Kesebelah Kanan Itu Ke Solo Kesalah Tiga Sebelah Kiri Adalah Semarang Jadi Ini Wayek Totalnya Itu Sampai dengan Ke Solo Nah Karena Ini Bertahap Jadi Dalam Tol Ini Terbagi Menjadi Lima Sesi Atau Lima Seksi Ya Yaitu Seksi Satu Itu Semarang Ungaran Sepanjang 11 Kilometer Ya Yang Telah Dioplasikan Tadi Saya Sudah Singgung Yaitu Sejak 10 November 2011 Terus Seksi Kedua Yaitu Ungaran Bawen Yaitu Sepanjang 11 Komah 95 Kilometer Yang Ini Ini Sudah Dioperasikan Ya Terus Seksi Ketiga Bawen Salatiga Sepanjang 17 Komah 29 Kilometer Ini Sudah Dioperasikan Terus Seksi Keempat Salatiga Buyolali Sepanjang 24 Koma 13 Kilometer Dan Yang Terakhir Seksi Kelima Yaitu Buyolali Solo Yaitu 8 Koma 41 Kilometer Oke Jadi Disini Jalan Ternyanya Masih Baru Ya Kelihatan Untuk Bangunannya Dari Jalan Pembatasnya Dan Tentunya Disini Banyak Jembatan Penyebrangan Untuk Apa Untuk Melewati Dari desa Ke desa Nah Ini Kita Lihat Pemenangannya Masih Hijau Masih Alami Kanan Kiri Nanti Teman Teman Bisa Bandingan Dengan Jalan Pau Yang Lainnya Yang Mungkin Di Luar Dari Jawa Tengah Nah Ini Nah Mungkin Disini Masih Paki Ini Rekamannya Bisa Kita Lihat Di Pojok Kanan Bawah Sekitar Jam Sembilanan Jadi Masih Sepi Dan Disini Tanggal 11 11 Bulan Agustus 2021 Untuk Perekamannya Nah Kita Lihat Disini Pemandangannya Terus Ruas Jalannya Banyak Turunan Banyak Turunan Dan Banyak Kirungan Kirungannya Ya Karena Posisinya Ungaran Itu Di Atas Ya Jadi Kalau Kita Mulai Dari Ungaran Kebanyakan Turunnya Berbeda Halnya Mulai Star Dari Semarang Kalau Semarang Pasti Akan Naik Terus Ini Perjalanannya Ya Bisa Kita Lihat Kanan Kirinya Ya Jadi Masih Ada Kebun Pohon 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 Nah Karena Tol Ini Masih Baru Jadi Kalau Malam Hari Ini Lampunya Itu Mengandalkan Ini Mengandalkan Kayak Semacam Cat Yang Bisa Menyorot Lampu Itu Ya Yang Diletakkan Di Tengah Pembatas Jalan Jadi Lampunya Masih Jarang Atau Kalau Kita Lihat Disini Dari Awal Sampai Sekarang Ini Tidak Terlihat Untuk Lampu Lampunya Ya Atau Penerahan Jalannya Jadi Disini Mengandalkan Cat Cat Yang Terbentuk Bulat Yang Diletakkan Di Pembatas Jalan Nah Bisa Kita Lihat Disini Juga Ada Jalur Penyelamat Disebelah Diri Karena Ini Turunannya Tajam Pasang Nah Ini Juga Ada Lagi Jalur Penyelamat Dalam Video Ini Tidak Terpotong Atau Terpotus Jadi Benar Relpem Nah Disini Ada Jalur Kekiri Dan Kekanan Nah Nanti Kekiri Itu Akan Masuk Ke Semarang Semarang Bagian Barat Bagian Barat Terus Yang Kekanan Itu Daerah Kayam Sari Semarang Timur Nah Disini Kita Kita Akan Masuk Jalur Ke Semarang Barat B Tidak Tidak Pardu Tidak disini kita masuk ke gerbang tol berikutnya yaitu gerbang tol Banyumanik nah kebetulan saya ngambil yang sebelah kiri tapi kelihatannya ini penumpangnya kemungkinan tidak bawa etol atau mungkin etolnya habis ya karena untuk saat ini untuk gerbang tol tidak bisa melakukan secara tunai ya jadi menggunakan non tunai ya jadi harus menggunakan etol nah jadi saya ini harus menunggu di depan ini ya karena tadi kelihatan ada yang turun untuk mengisi etolnya atau membeli kartu etolnya ya Oke kita tunggu dulu Oke di gerbang tol Banyumanik ini ini berarti gerbang yang kedua kali ya dua kali ini untuk juga pembayaran yang kedua kalinya ya jadi ini tadi pintu masuk di gerbang tol Ungaran ya terus ini yang kedua nah ini sudah sudah datang kelihatan ya oke kita lanjutkan perjalanannya ya di sini kita sudah memasuki kota Semarang ya kota Semarang di bagian Banyumanik ya Nah ini kita bisa mulai melihat ya gudung-gudung yang ada di Semarang yaitu di Banyumanik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke dari sini mungkin kita bisa membandingkan ya nah pembandangan antara tol Ungaran dengan tol Semarang ya jadi kalau di sini udah masuk ke tol Semarang jadi banyak bangunan-bangunan ya kita lihat di sebelah sana kiri ya berbeda dengan yang tadi di Ungaran yang masih banyak pergungunan hijau-hijau pohon-pohon nah sebetulnya ada juga pohon di sini tapi sedikit ya nah ini kita masuk ke kota Semarang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih klik relaxing sampai menikmati Mohon ok ini ya yang tadi saya katakan ada ke kiri dan ke kanan ya jadi ke kiri ini masuk ke Semarang barat dan yang ke kanan-kanan adalah masuk ke Semarang timur Nah untuk yang Semarang Barat itu berarti masuk ke arah Jakarta Nanti disini juga ada penyambung tol Jadi Semarang ke Jakarta Nah ini juga proyek jalan tol baru juga Oke disini kita sudah masuk Semarang Kota Yang namanya adalah Jating Aleh Ini ada jembatannya Jembatannya cukup panjang Jembatannya cukup panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton